Diduga memeras, malah naik pangkat jadi Brigjen, ini keterangan Polri. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, buka suara terkait adanya polisi berpangkat komisaris besar, Kombes, berinisial Ri yang diduga pernah terlibat pelanggaran etik tetapi naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal, Brigjen. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karo Penmas, Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Ri telah selesai menjalani masa hukuman demosinya sebelum naik pangkat. Masa hukuman demosi sudah dijalani dan sudah berakhir, ujar Ramadan kepada wartawan, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Kombes Ri kini ditugaskan di luar institusi Polri. Ia disebut mendapat penempatan sebagai Deputi Empat Badan Intelijen Negara, BIN, yang membidangi urusan ekonomi. Ramadan mengatakan, proses pembinaan karir di intansi Polri sudah melalui proses. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut proses bagaimana yang dimaksudnya itu. Yang bersangkutan naik pangkat bulan Maret tahun 2023, ujar Ramadan. Adapun Brigjenri pernah mendapat sanksi demosi selama berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi, KKEP, nomor PUT 13-2-2022. Saat itu, ia mengajukan banding sehingga hukumannya menjadi satu tahun. Pemberian sanksi demosi itu terkait dugaan pemerasan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan jual-beli 2 jam merek Richard Mill seharga Rp77 miliar yang menimpa seorang pengusaha bernama Tony Trisno. Namun, pengusutan dihentikan pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Pelapor juga mengaku diperas oleh penyidik yang menangani kasus penipuan tersebut. Menurut dia, kasus ini awalnya ditangani oleh Kepala Subdirektorat, Kasubdit, V. Dirtipidum, Kombes Polri dan AKBPAO.